Wow ternyata guys ini yang dirasakan oleh TKI yang ada di Malaysia ketika malam takbiran Dia menangis apa yang terjadi sebenarnya Wow apa yang terjadi disana Kenapa kok sambil menangis kenapa sampai menangis gitu ya guys ya Setiap malam takbiran menangis 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 Oh my god kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Kita akan melihat bagaimana suasana malam takbiran di Malaysia dan juga di Indonesia guys ya Dan kalau kita lihat ya kalau kita lihat takbirannya sama aja kalimatnya gak ada yang beda gitu kan Nah biasanya suasananya itu yang membuat kita itu merasakan ya karena pengalaman pribadi aja Maksudnya kalau kita di negara orang ya kan pasti itu berbeda sekali ketika kita berada di kampung halaman Nah disini daripada channel Mbak Yani guys ya Mbak Yani katanya menangis setiap mendengarkan takbiran ataupun malam takbiran di Malaysia Kenapa begitu ya guys apa yang terjadi Nah jom kita simak video ataupun cerita daripada Mbak Yani ini Let's go Hai Assalamualaikum Selamat malam Ini masih maghrib ya guys ya Ini hampir Ini sudah selesai maghrib Untuk ni Ini suasananya malam raya haji Itu ya kisah Alhamdulillah tak hujan Tak hujan ni Kalau hujan kasihan pula lembu yang Dekat belakang surau tu kan Padahal tadi dah mendung dah cuaca tu dah mendung dah gelap petang Dan tengah hari tu balik dari pasar tu memang hujan ya guys ya Ini anak saya ni Baru balik dari surau 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 ni Terima kasih. Terharu, nangis. Jadi rindu dengan kampung, rindu dengan adik-beradik dekat kampung. Sedihnya. Jadi kita tuh kalau, kalau apa namanya, kalau lebaran itu pasti rindu banget dengan kampung halaman kita. Waktu saya di Arab juga, sekarang saja masih kayak gitu ya, Gesya. Karena kita jauh daripada keluarga, maksudnya jauh daripada adik-adik, ibu kita, yang kita, macam itu kan. Nah itu rindulah bersama mereka, macam itu. Sebab apa kita memang dari kecil itu memang diajar untuk senantiasa bersama dengan keluarga kan. Lepas itu kita terpisah, itulah. Woi, sedih sangat. Lepas itu kita terpisah. Tidak. Sudi yang berhenti. Tidak. Tidak. Bapak keras macam ini orang. Tempuk kerja kan. Tidak sampai. Tidak. selamat menikmati terharulah, saya terharul rasa macam nak balik terima kasih Mbak Ita yang selalu memberikan video untuk mengobati rasa rindu saya dekat kampung terima kasih Mbak Ita sumpah saya terharul saya teringin sangat tapi tak apa semoga Allah memberikan saya rezeki biar saya boleh balik dekat kampung untuk mengobati rasa rindu saya dengan adik-beradik saya ada suasana dekat sana ini berarti ada warungnya oh ini sepertinya rumahnya di jalan raya jadi saya dekat jalan raya maksudnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dengan kampung halaman kita jadi ketika hari lebaran pastikan kita dari kecil hidupkan maka yang baru terus makan bersamalah terus malam takdiran terus terus malam takdiran itu kita kumpul bersama makan bersama itu yang mengambil kita rindu dan sangat-sangat merindukan hal itu bersama dengan keluarga kita jadi sekarang itu kita bagaimana supaya kita meng-create kepada anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita marah tidak merindukan rumah gitu ya jangan sampai kita itu kayak apa ya gak ada hari spesial gitu jadi kalau gak ada hari spesial berarti anak-anak kita yaudah gak ada apa-apa juga gitu jadi mereka bahkan mungkin tidak tahu beda hari raya dengan itu yang ada ke mana gitu ya jadi pandai-pandainya kita lah meniru lah daripada jejak orang tua kita sehingga kita tuh kalau jauh daripada kampung halaman ataupun di negara orang oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis untuk perantauan yang ada di Malaysia Singapura Taiwan ataupun Hong Kong yang mungkin hari ini tak boleh balik kampung kampungnya masing-masing tapi tak apa semoga yang penting tuh adalah kesihatan semoga semuanya kawan-kawan saya yang selalu mendukung saya mensupport video saya diberikan kesihatan yang baik di panjangkan umur dan dimurahkan rezekinya amin selamat hari raya juru adha sampai jumpa di video selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright guys itulah tadi ya guys ya suasana malam hari ataupun malam takbiran di Malaysia maupun di Indonesia di Malaysia lebih nyaman enak kayaknya dilihat ya guys ya suasananya tapi karena memang disini juga mbak Yanni itu rumahnya dekat jalan raya jadi kita hanya bisa melihat jalan raya tidak maksudnya ke kampung suraunya dan lain sebagainya jadi mungkin suasananya lebih krodit lebih kayak apa namanya ya guys rame dengan kendaraan seperti itu sedangkan kalau di Malaysia kendaraan itu pada parkir karena disitu adalah apa namanya kondo apa gitu ya guys ya seperti itu lagi siap nah disitu kita bisa melihat juga suasananya takbirannya sama aja ya kan nah suasananya aja yang berbeda karena kalau di Malaysia kalau kita orang Indonesia itu pasti kangen nangis rindu dengan di kampung halaman rindu dengan kedua orang tua kita ya guys ya Allah adik-adik dan lain sebagainya dan itu keren sih maksudnya dengan begitu kita tahu gitu bahwasannya kita tuh ada family ada keluarga gitu guys ya tapi kalau tinggal terus bersama itu kadang kita gak tahu tuh gimana rasanya berpisah jauh seperti itu dan ya itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada selamat menimaafkan saya Pak Ibn Udududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati